Hati-hati Gen Z, pakai Pelleter bisa mati perdata. Beberapa waktu lalu terdengar berita mengenaskan tentang mahasiswa yang terlilit hutang pinjol, hingga ke kasus kriminal. Ada lagi nih, fintech yang enggan disebut pinjol, memberikan pinjaman biaya kuliah atau UKT untuk mahasiswa. Sebenarnya, fintech memberikan pinjaman sah-sah saja, asalkan dibarengi dengan edukasi kepada peminjam, khususnya mahasiswa yang mungkin memang belum memahami produk dan resikonya dengan baik. Riset Infobank Institute menemukan banyak mahasiswa terjerat pinjol yang disebabkan oleh gaya hidup, dan tidak memahami produk dan resiko pinjaman fintech. Sebut saja produk fintech belanja dulu, bayar kemudian, atau biasa kita kenal dengan Pelleter. Tanpa disadari, hal-hal ini menyebabkan banyak anak muda sekarang ini mulai mengubur masa depannya dengan menggali hutang lebih dalam, tanpa peduli dengan kemampuan membayar. Jika melihat hal ini, bisa jadi desain produk yang dijual sudah cacat atau menyesatkan anak muda. Sebut saja, ada generasi asam sulfat, yaitu generasi yang tidak memahami bahwa bahaya hutang itu sungguh mematikan dirinya sendiri, apalagi jebakan hutang yang menumpuk itu hanya untuk kebutuhan gaya hidupnya. Mereka tidak menyadari bahaya laten akan masa depannya. Otoritas jasa keuangan atau OJK sendiri pernah mengungkapkan jumlah anak muda yang terlilit hutang makin hari makin banyak. Jalur mulus hutang berasal dari produk Buy Now Pay Later atau BNPL. Kemudahan teknologi dan kemampuan mereka mengakses menjadi jalan tol menggali hutang. Seperti diketahui, penggunaan produk Pay Later atau BNPL hingga kini makin menjamur. Menurut data Pevindo Birokredit atau ID Score, per November 2023 nilai pinjaman BNPL mencapai Rp28,22 triliun. Angka ini meningkat 16,99% secara year on year dan naik 25,98% dari bulan sebelumnya, Oktober 2023. Jumlah peminjam baru pun bertambah. Pada periode yang sama, tercatat ada sebanyak 37.642.662 akun atau peminjam. Angka ini meningkat 1,53% secara year on year dan 4,93% secara month to month. Tidak heran, hari-hari ini pinjaman BNPL menjadi produk andaran dari banyak pinjol dan juga perbankan. Tentu saja banyak genzi menggemari produk BNPL. Lihat saja dari sebaran akun tersebut. Terpantau, pengguna BNPL didominasi oleh anak muda berusia 20 sampai 30 tahun atau mencapai 45,16% dari total peminjam. Sedangkan, jika dilihat berdasarkan domisili peminjam, Jawa Barat berkontribusi 24,93%, diikuti oleh DKI Jakarta 14,5% dan Jawa Timur 10,2%. Jika diperinci lebih jauh dari transaksi tersebut, sebanyak 5,31% masuk kategori gagal bayar. Sementara, dari sebaran grup usia yang masuk kredit macet atau kolektabilitas 3, 4, dan 5 tertinggi ada pada sebaran usia 20 sampai 30 tahun sebesar 39,2%. Kemudian diikuti oleh usia 30 sampai 40 tahun atau sebanyak 35,84%. Ada banyak penyebab utang mangkrak ini. Bisa jadi, anak-anak muda ini tergoda budaya konsumtif. Mereka tak paham bahwa pinjaman itu harus dikembalikan kendati tanpa jaminan. Dan ketika pasar modal booming, banyak anak muda ini pinjam secara online untuk main saham, bahkan ada yang meminjam untuk bermain judi online. Menurut Infobank Institute, produk BNPL bisa jadi memang mendesain produknya yang sudah salah dan cacat sejak lahir. Jika dilihat secara seksama, BNPL ini produk yang menyesatkan. Selain bunganya yang relatif masih tinggi, kelayakan debitur tidak begitu menjadi perhatian. Seperti pendapatan untuk menjamin pengembalian. Harusnya seperti di negara-negara lain, misalnya Singapura, Australia, dan Uni Eropa, di mana kelayakan pinjaman setidaknya seperti orang apply kartu kredit. Menurut Eko B. Suprianto, chairman Infobank, tidak semua orang bisa diberi keleluasaan pinjaman dengan kemudahan teknologi yang mengepung ruang-ruang anak muda. Jadi, produk BNPL yang ada di Indonesia khususnya yang diberikan oleh pinjol sejatinya salah produk. Sebab, produk BNPL seperti didesain untuk menyengsarakan masyarakat. Selain bunga yang masih selangit, yaitu sekitar 0,3% per hari, juga kelayakan debitur hanya dilihat sebelah mata. Seperti yang kita ketahui, pinjol ini memborbardir anak-anak muda lewat media sosial. Hampir seluruh channel YouTube dan media sosial lainnya dijejali iklan pinjol. Kontennya tak sedikit yang menyesatkan. Bahkan menjebak anak-anak muda yang buta literasi keuangan. Tidak sedikit anak-anak muda ini yang menganggap BNPL sebagai pendapatan tambahan dan bahkan pinjam lagi di pinjol lainnya. Menurut data OJK, ada debitur dari produk BNPL yang punya kredit hingga memiliki cicilan sebesar 95% dari penghasilan. Misalnya, jika konsumen punya pendapatan sebesar 10 juta rupiah, maka 9,5 juta rupiah untuk membayar utang. Tentu ini merupakan potensi besar menjadi kredit macet. Menurut data yang sama, banyak dari mereka mempunyai rata-rata pinjaman antara Rp300.000 sampai Rp500.000. Sementara, menurut hasil survei aspirasi anak muda Indonesia 2022 oleh KG Media dan Litbang Kompas, ada 48% anak muda mengaku kesulitan ekonomi dan 20% dari mereka khawatir terhadap prospek ekonomi mereka. Mereka menyebut kesulitan ekonomi dan prospek ekonomi. Yang paling utama adalah soal pekerjaan dan kemampuan finansial. Nah, jika dikaitkan dengan pinjaman macet anak-anak muda yang sebesar 5,31%, maka secara nominal diprediksi mencapai Rp1,12 triliun. Kelompok usia yang paling besar menunggak yaitu direntang 20-30 tahun. Hal ini tentu membuat cemas bagi masa depan Indonesia. Anak-anak muda generasi asam sulfat ini tak paham bahwa utang harus dikembalikan. Jika tidak segera diselesaikan, maka mereka benar-benar akan mati secara perdata. Masuk blacklist atau sling OJK dan masa depannya suram. Tidak bisa bekerja karena bank dan sektor keuangan tidak menerima para penunggak utang. Juga tidak bisa ambil KPR dan kredit sepeda motor atau mobil. Di 2045, meski kelak mereka mempunyai uang, tak akan bisa melakukan pinjaman untuk membeli rumah atau untuk membeli kendaraan. Pokoknya segala bentuk fasilitas pinjaman. Bahkan ada kabar anak-anak muda yang masuk sling tak akan bisa mendapatkan pekerjaan formal. Apalagi bekerja di lembaga keuangan seperti bank. Madesu atau masa depan suram bagi mereka yang masuk sling karena secara perdata sudah mati. Mari kita selamatkan generasi muda agar tidak menjadi generasi asam sulfat. Selain literasi, juga meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas. Sehingga terbuka lapangan kerja yang lebar. Ingat, generasi muda yang keren itu generasi yang bisa mengatur keuangannya dengan bijak. Bukan generasi muda yang mengubur masa depannya sendiri dengan gali utang, tutup utang untuk membiayai gaya hidupnya agar terlihat wah. Jangan sampai Indonesia Emas 2045 justru menjadi Indonesia Cemas. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!